Gak perlu lah, kalau kayak begitu kan kita tidak akan pernah berhenti, selalu ada keributan di sana-sini, kita kan ingin segala sesuatu ini selesai dengan baik-baik, ada upaya hukum, kita hadapi upaya hukumnya, selesai ya sudah. Jadi, sudah dipunyi puternya, para kelihatan pasti sudah memasangkan ini dalam penyelenggaraan penyelenggaraan. Alhamdulillah ya, setelah proses yang cukup lama, hari ini putusan perkara yang digugat ke Reski Aditya, hari ini sudah putus dan Alhamdulillah semua gugatan dipelak seluruhnya. Nah, dan Reski Aditya dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena ini sebenarnya yang gugatan perbuatan melawan hukum, jadi kita sudah buktikan di persidangan bahwa memang Reski Aditya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Kita gini ya, karena ini kan sebenarnya bukan soal kalah menang, ya kan, pasti soal Reski dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, kan itu ya, tapi kan yang berkembang di luar kan macam-macam. Nah, di proses peredilan kita buktikan bahwa Reski memang tidak melakukan perbuatan itu, dan itu selesai. Saya kira itu sudah cukup mengucap Alhamdulillah, rasanya sudah pemberitaan itu kan semua hak para media dan netizen yang menikmati berita itu ya, masyarakat yang menikmati berita itu. Tapi tentu masyarakat sudah cukup cek das per hari ini, ya kan, untuk melihat mana berita yang memang benar, mana yang setengah-setengah, mana yang sesungguhnya itu merupakan hoax, gitu ya. Tapi proses peredilan ini tentu sangat membantu sekali, ya kan, kita justru senang digugat, karena ini makin memperjelas, ya kan, karena putusan pengadilan itu kan ada linyak, ada dasarnya, pertimbangan hukum hakim tentu tidak sembarangan, gitu kan. Kita membuktikan bahwa Reski Aditya tidak seperti yang digambarkan selama ini. Kerugian pasti banyak ya, karena kan kita tahu ya, pemberitaan luar biasa, Reski dicok ini, itu, ini, itu, tapi lagi-lagi, kalau Reski selalu saya katakan, Reski, baiknya kamu diam, nanti ada waktunya, ya kan, masyarakat akan tahu, ya kan. Kalau ini sudah masuk proses peredilan, kita tunggu saja, prosesnya selesai, kemudian putusan hakim bagaimana, saya kira itu sudah lebih dari cukup, ya. Bahwa kemudian masih ada pendapat di sana-sini, itu kan biasa. Kalau kemudian hidupannya cukup? Nggak perlu, lah. Nggak perlu. Kalau kayak begitu kan kita tidak akan pernah berhenti, ya kan, selalu ada keributan di sana-sini. Kita kan ingin segala sesuatu ini selesai dengan baik-baik, ada upaya hukum, kita hadapi upaya hukumnya, selesai ya sudah. Cukup saya kira itu sudah lebih dari cukup lain. Terima kasih.